Jadi apa yang dilakukan oleh RS ini adalah selama ini melakukan pemesanan narkotika melalui asistennya atas nama AJ tersebut. Dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemudian dilakukan penangkapan. Dari barang bukti yang kita temukan maka penyidik menemukan adanya barang bukti berupa yang pertama ganja dalam paket. Yang pertama sebesar atau seberat 8 gram kemudian ada juga bekas ganja yang sudah dilinting yang sudah dihisahkan. Dari perkuatan yang dilakukan oleh tersangka ini kemudian penyidik menetapkan kedua orang ini sebagai tersangka dengan persangkaan pasal terhadap sodara AJ pasal 114 ayat 1 subsidiar 111 ayat 1 subsidiar 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk tersangka RS disangka pasal 114 ayat 1 subsidiar 127 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara.